Halo Sampai Inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosif Atrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sampai Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sampai Inovasi berbicara tentang inovasi tentunya ini menjadi hal yang menarik ya, karena sampai saat ini kita juga masih membutuhkan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita tentunya. Nah, saat ini juga telah hadir ya, sang inovator kita tentu saja sangat inovatif ya. Tentunya akan memberikan kita informasi-informasi terkait dengan inovasi-inovasinya melalui penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Yaitu adik kita Albertus Mario Nicolas dan Aurelia Karuna Lesaknaliau dari SMA Safirius I Palembang Dengan judul penelitiannya adalah Pengaruh Intensitas Belajar Terhadap Tingkat Stres Siswa. Nah, melalui penelitian ini kita akan tanya langsung bagaimana nanti bentuk inovasinya. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang ini adik-adik Albertus dan Aurelia ya. Oke, nanti saya panggilnya Mario dan Aurelia mungkin ya. Oke, baik. Selamat datang. Apa kabarnya? Oke, baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa adik berdua sudah melakukan penelitian ya tentang pengaruh intensitas belajar terhadap tingkat stres siswa. Dan tentunya ini adalah sampelnya adalah teman-temannya sendiri ya. Oke, baik. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang adik berdua melakukan penelitian ini? Kita lakukan penelitian ini tuh karena terinspirasi dari kita sehari-hari. Karena besok kalau di sekolah tuh kayak dikasih banyak tugas, terus tuh juga harus ikuti bimbingan belajar. Jadinya kayak kita tuh lihat teman-teman kita tuh stres. Jadi kayak kita pengen tahu apakah semua murid-muridnya tuh stres atau enggak gitu. Jadi kita lakukan penelitian ini. Oke, jadi sebenarnya ini melihat dari lingkungan teman-teman sekitar ya. Ini mungkin juga ada yang sempat curhat ya kalau dikasih tugas tambahan. Dan ini mungkin adik-adik berdua ingin melihat ya sejauh mana ya tingkat stresnya di teman-teman ini ya pada teman-teman jika dikasih tugas tambahan atau belajar tambahan di luar sekolah mungkin ya. Oke, baik. Nah, dalam penelitian ini siapa saja yang terlibat? Pasti teman-teman itu siswa kelas, ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, terus guru pembimbing termasuk, terus para guru itu ikut dengan support juga. Oke, kalau untuk tim penelitinya sendiri, cuma berdua. Cuma berdua aja ya, tapi sampelnya ini tiga kelas ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, nah penelitian ini dilakukan dari tahun berapa? Tahun 2023 dilakukannya ya. Nah, untuk penelitian ini sendiri ya, sudah tentu saja ini menggunakan metode penelitian ya. Nah, ini bisa diceritakan nggak kepada sahabat inovasi menggunakan metode penelitian apa? Jadi kita gunain metode penelitian kuantitatif, jadi kita itu bikin kayak questionnaire yang kemudian kita bagiin ke angkatan 10, 11, 12, gitu. Terus minta tolong mereka isi, dan kebetulan yang isi hari itu kayak sekitar 100 lebih, gitu. Tapi dari masing-masing angkatan, kita cuma ambil 30 untuk bisa dibandingin. Oke, jadi dari itu sampelnya hanya 30 per kelas ya? Iya. Per angkatan 30, tapi questionnaire yang dibagikan 100. 100 questionnaire, tapi sampelnya yang 30 ya. Ini semuanya ya, maksudnya itu baik laki-laki mau perempuan. Enggak, enggak dibedakan. Pertanyaannya enggak dibedakan ya questionnairenya ya? Sama aja ya. Oke, baik. Nah, ini lama penelitiannya berapa bulan? Kayak enggak apa sebulan sih? Dua minggu. Oh, dua minggu. Termasuk dalam pengolahan datanya? Iya. Kalau pengolahan datanya sendiri, menggunakan aplikasi atau sistem pakai aplikasi? Ya, menggunakan Excel. Oh, pakai Excel. Jadi menggunakan Excel ya. Nah, tentu saja dalam penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal ya penelitian sebelumnya ya. Tentunya menjadi baseline data ya tentunya untuk melakukan penelitian ini. Oke, dalam penelitian ini bagaimana sejauh ini ya mungkin kan dari penelitiannya ada menggunakan variable-variable ya. Nah, dalam penelitiannya kita menentukan variable-variable untuk melihat ya apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab munculnya stres ya tentunya ya. Nah, ini apa, variable apa saja yang digunakan? Jadi kita ada gunakan tiga variable. Yang pertama itu durasi belajar susah-susuh di luar sekolah. Yang kedua itu apakah susah-susuhnya mengikuti bimbingan atau enggak di luar sekolah. Sama yang ketiga itu tingkat stres kalau sisa-susuhnya dikasih tugas. Oke, jadi menggunakan tiga variable itu melihat ya sejauh mana tingkat stres pada teman-teman ya. Nah, kalau dari hasil penelitiannya sendiri, ini dari tiga variable itu yang banyak mempengaruhi tingkat stresnya yang mana? Itu kalau enggak salah ya bimbingan belajar sih. Kalau makan waktu juga enggak sih. Oke, jadi memang tambahan waktu ya. Tambahan waktu belajar itu yang paling tinggi menyebabkan stres di kalangan teman-temannya ya. Ini dilihat juga enggak ya? Seperti yang kita tahu ya, kalau biasanya ya perempuan dengan laki-laki itu beda ya. Enggak sejauh itu ya penelitiannya atau sudah dilakukan? Kalau kita udah kelompokin juga perempuan sama laki-laki, tapi untuk hasil keseluruhannya kita cuma mengambil dari perangkatan. Tapi enggak sempat dipetakan peru ini ya bagaimana tingkat stres anak-anak cowok dengan yang cewek. Memang belum dilakukan sejauh itu. Nah, mungkin ke depan ya. Karena melihat kan tentu saja kalau beda-beda ya. Kalau dilihat kan antara cowok biasanya gender juga kan menyikapi suatu masalah ya. Itu kan berbeda-beda ya. Tapi di sini belum ya, belum sampai sejauh itu ya. Oke. Nah dari hasil rekomendasinya sendiri, ini hasil penelitian seperti apa? Hasilnya itu kami mengetahui kalau hasil akhirnya ternyata kelas 12 itu dapat pengaruh stres lebih besar daripada kelas 10 sama kelas 12. Eh kelas 11nya. Dan itu pengaruhnya cukup signifikan. Itu dari ketiga variable tadi. Nah, jadi ya karena bimbingan belajarnya itu mereka ikut, terus kayak bimbingan belajar di luar sekolah kayak bimbel, les gitu. Terus tugas-tugas makin banyak, ujian-ujian makin padat juga. Apalagi ada ujian kelulusan juga, ya stresnya lebih tinggi gitu. Dan memang harapannya itu ya guru-guru juga bisa kasih tugasnya itu lebih, lebih apa ya, lebih efisien. Pokoknya kalau misalnya tugasnya itu banyak tapi nggak ngelatih benar-benar, mending tugasnya itu didikitin, didikitin tapi ngelatih benar-benar. Misal MTK, soalnya satu atau dua aja, tapi benar-benar udah kayak keseluruhan materi itu udah nyangkut di otak bisa gitu. Oke, jadi ini juga ya sebenarnya yang menjadi tujuan Mario sama Aurel ya, melakukan penelitian ini. Tentu saja memberikan masukan kepada gurunya ya. Tentu saja ini juga akan menjadi suatu inovasi bagaimana metode pembelajaran yang baik. Karena mungkin juga selama ini yang dirasakan kurang efektif ya, dalam memberikan banyak, apalagi dalam satu waktu ya, dalam satu waktu di mana kita dikejar waktu untuk menghadapi ujian. Ya, jadi mungkin itu yang akan menjadi inovasi bagi Mario dan Aurel ya, untuk merekomendasikan kepada guru-gurunya. Oke, baik. Nah, sejauh ini dalam melakukan penelitiannya sendiri ya, nah ini ada hambatan nggak atau tantangan tersendiri nih? Hambatannya mungkin kayak kurang di waktu ya, karena dia cuma melakukan penelitian ini dua minggu, terus belum lagi kalau ada tugas di sekolah kan tetap jalan. Oke, ini masih hanya itu aja ya, karena memang melakukan penelitiannya sendiri ya. Kita bisa melakukan penelitian di mana pekerjaan utama ya, sebagai siswa tetap dilakukan ya, belajar seperti itu ya. Jadi, ini sebenarnya penelitian ini adalah ekstra kurikuler ya. Jadi memang inisiatif Mario sama Aurel ya, karena melihat kejadian yang di sekitar ya, jadi ini menggugah untuk melakukan suatu penelitian ya. Untungnya oke, udah baik. Ini sangat baik sekali ya, apa yang dilakukan oleh Mario dan Aurel. Setidaknya ini dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan terhadap guru-gurunya ya, dan juga bisa melihat bagaimana sebenarnya kemampuan teman-temannya ya dalam menerima tambahan-tambahan pelajaran itu ya. Oke, oke baik Mario, untuk ke depannya, baik Mario maupun Aurel ya, ini ke depannya, apa yang mau dilakukan lagi dalam penelitian ini? Hmm, gimana ya? Ya, karena kami masih belajar juga, tugas-tugas makin padat, jadi makin padat. Gak bisa ngelakuin penelitian dulu, lebih sering, tapi mungkin bisa nginspirasin peneliti-peneliti yang lainnya yang mungkin mau ikutan inisiatif buat meneliti lingkungan sekitarnya juga. Ya, kalau misalnya teman-temannya ada kenapa-napa, daripada cuma kayak misalnya kami nih, teman-teman ngeluh, aduh aku stres banget gara-gara belajar, besok ulangan, besok tugas. Daripada ngeluh, mending kita jadiin keluhan itu jadi penelitian, biar benar-benar akurat kalau ini benar-benar nyebabin stres gitu loh. Oke. Biar makin ada ilmiahnya juga gitu. Oke. Jadi memang ternyata masa-masalah itu bisa menjadi ini ya, bagian dari satu motivasi bagi kita ya, untuk memberikan mungkin solusi ya, dari melalui, tentu saja melalui penelitian terlebih dahulu ya. Karena kita kan harus mencari solusi yang tepat ya, tentunya ya. Oke. Nah, apakah selain penelitian ini, apakah Aurel Samuel Mario juga melakukan penelitian lain? Belum ada. Belum ada, masih ini ya. Tapi kalau dari tugas, ada memang, tugas Bahasa Indonesia. Itu harus bikin kelompok-kelompok, bikin penelitian lagi gitu. Penelitian di sekitar lingkungan sekolah itu sendiri. Memang ada bagian dari tugasnya, tapi juga dari inisiatifnya juga ada gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah penelitian pertama ya. Mungkin nanti ke depannya ya, pasti akan melakukan penelitian lain tentunya ya. Karena kan seperti kita tahu, lingkungan-lingkungan ini masih membutuhkan suatu inovasi-inovasi tentunya, untuk meningkatkan mungkin seperti pelayanan, di bidang pelayanan ya. Dan juga mungkin kalau di sekolah, metode pembelajaran gitu ya. Jadi, memang kita harus tetap berinovasi tentunya. Apalagi ini adik-adik ini adalah kaum milenial ya. Yang apa ya, rasa ingin tahunya lebih tinggi ya. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi adik-adik ya, khususnya siswa-siswa, ini kaum milenial. Oke, baik. Mungkin ini terakhir, Mario dan Aurel. Tentu saja ini kan tadi disampaikan bahwa ada tim-timnya ya, tim inovasinya, atau tim penelitian yang ikut membantu memberikan saran, back saran, maupun masukan terhadap penelitian ini. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim support sistemnya ya, di sekolah ya. Oke, silakan. Makasih dia banyak membantu. Makasih Pak Nove, makasih Pak Herman. Oke, baik. Oke. Mungkin sampai di sini ya, perbincangan kita. Mungkin dalam waktu ya, Mario sama Aurel berbagi lagi tentang mungkin inovasi, atau justru penelitian-penelitian lanjutan dari ini ya, atau justru yang lain ya. Tentu saja kami tetap menghadirkan kehadiran Mario dan Aurel di podcast kita, One Day One Innovation, untuk berbagi kembali tentang hal-hal yang baru seperti penelitian dan inovasi tadi. Oke, selamat kembali sekolah ya. Oke, baik, sampai inovasi. Nah, demikianlah perbincangan kita dengan kedua narasumber kita. Nah, ini semoga semangat inovasi Mario dan Aurel ini dapat menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat inovasi di rumah, yang tentunya juga akan melakukan suatu inovasi yang dimulai dari penelitian ya tentunya ya, karena inovasi ini lahir dari satu penelitian yang tentunya akan memberikan rekomendasi bagi permasalahan yang ada. Tentu saja yang tidak ada, yang paling pertama adalah yang di sekitar kita dulu. Oke, sampai inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan inovasi kita. Ikuti terus podcast One Day One Innovation. Tentu saja tetap terus juga bersemangat dalam melakukan inovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret. Salam inovasi!